Oke teman-teman, balik dengan saya channel Rosana Gaming Jadi di video kali ini, serbiasa kita akan membahas untuk update yang normal legend Nah, teman-teman, jadi di video kali ini kita akan membahas untuk hero terbaru ya Yang akan hadir di original server Setelah update patch terbaru di original server ya Jadi ada hero terbaru yang bisa kita beli dan kita gunakan Jadi nama hero-nya itu adalah hero Arlott ya teman-teman Jadi role-nya fighter dan juga ataupun assassin Dan di video kali ini kita akan membahas ya untuk tips dan trik dari hero Arlott ini Untuk penjelasan skill serta pun build yang cocok untuk hero ini Karena hero ini dia hero yang cukup unik teman-teman Jadi dia adalah role fighter namun memiliki skill assassin seperti Lancelot Bisa subset-subset gitu ya Dengan skill yang dia punya ya teman-teman ya Nah, jadi disini untuk skill 2-nya Serangan mematikan ya Gunakan skill 2 Arlott ketika lawan terkena crowd control oleh teman satu tim Sehingga skill langsung di reset Jadi untuk skillnya Kalau musuh kena CC ya atau kontrol Kita kenakan skill 2-nya maka skill 2 langsung reset Bisa kita gunakan kembali Jadi bisa set-set-set gitu teman-teman Ya mantep juga ya Kayak hero Lancelot ya Selain itu juga untuk si Arlott ini Dia punya skill untuk mengunci target Jadi kemana pun target pergi Selama masih dalam jangkauan skillnya Itu bisa ya teman-teman ya Disini Demon Gaze memiliki jarak mirip dengan skill 2 Jadi kunci lawan dan manfaatkan fasifnya Lalu serang target untuk memperoleh keuntungan Jadi itu dia untuk skillnya ya teman-teman ya Jadi untuk skill 2-nya Karena skill kunci dari hero ini adalah skill 2 Yang tangan aktif ya teman-teman ya Apalagi cooldown-nya cepat dan bisa di reset Disini untuk HP regen ya Arlott dapat memulihkan HP dari skill 2 Gunakan equipment defense untuk meningkatkan HP Dan pulihkan HP ketika menyerang lawan yang terkena Mark Demon Gaze Jadi disini ada 2 rekomendasi build yang sangat cocok untuk hero Arlott ya Yang pertama adalah item magic defense Yaitu Oracle Seperti yang kita tahu ya Oracle ini dia punya HP regen yang cukup tinggi Cocok untuk hero-hero yang punya skill HP regen ya Apalagi magic defense-nya tinggi Punya cooldown juga Jadi ini adalah item yang cukup mantap ya Sedangkan untuk yang di physical defense-nya Ini adalah armor ini ya Itu bisa memberikan tambahan tech speed juga Dan movement speed Jadi cocok juga untuk fighter Rata-rata fighter kalau pakai item defense yang physical Biasanya ambil yang armor ini ya teman-teman ya Lalu disini untuk damage maksimal Gunakan skill 2 diikuti dengan basic attack Untuk mendapatkan damage maksimal Dan manfaatkan equipment Anda Jadi kayak semacam pasif gitu ya Setelah kita melakukan skill Basic attack berikutnya itu memberikan tambahan damage Dan itu cukup banyak build-build yang mendukung skill tersebut ya Jadi makin sakit banget ya Setelah kita mengeluarkan skill Atau kena skill dari hero arlot ini Oke disini kita akan lihat ya Untuk hero arlot tersebut Jadi dia adalah hero fighter Dengan role Hero ya hero fighter Dengan role assassin ya Jadi ada fighter dan assassin Dan ini dia untuk hero nya Dan ini sudah finish ya teman-teman ya Jadi sudah tahap sempurna Setelah update terbaru yang ada di adfoc server Dan ini untuk entrance nya Entrance nya lumayan keren ya teman-teman ya Jadi dia punya 2 item senjata Yang satu tombak warna merah Dan yang satu pedang yang berwarna biru Dan ini untuk skill 2 nya Yaitu vengeance ya Cooldown itu 10 ya 10 detik dengan level 6 itu di 8 detik cooldown Jadi cukup cepat Apalagi kalau kita gunakan cooldown reduction Disini arlot menyerang lawan Memberikan 160 physical damage Skill ini tidak dapat dihentikan ketika bergerak Jika target arlot menggitu mark ya Lalu disini juga ada demon gaze ya teman-teman ya Demon gaze ini adalah fasifnya Arlot memiliki mata iblis ya Yang bisa mengunci lawannya Jadi cukup keren ya Untuk skill nya Lalu ada downless strike juga Ini adalah skill 1 Untuk hero arlot Dan yang terakhir adalah final slash Ini adalah ulti Ini bisa Core control langit ya Jadi teman-teman musuh itu bisa bergeser ya Kalau kena ulti nya Jadi itu dia teman-teman untuk hero terbaru Yang akan hadir di mobile legend Tepatnya di original server nanti Setelah update Ini adalah hero yang menarik dan sangat worried Buat teman-teman miliki Apalagi yang suka pakai fighter Jadi jangan sampai kelewatan untuk mendapatkan hero ini Oke teman-teman Jadi itu dia untuk videonya Terima kasih teman-teman menonton Kita ketemu lagi di video yang lainnya Bye-bye